Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Darlung Gaming Jadi pada video kali ini kita bermain Brokeven lagi Kali ini tuh saya menjadi orang kaya di kota Brokeven ya Karena apa? Karena saya dapat kerjaan yang sangat bagus sekali Dengan gaji yang tinggi ya Oke teman-teman, sebelum lanjut, seperti biasa Jangan lupa tombol like dan subscribe-nya BTW udah pagi, kita bangun dulu Wah, pagi yang cerah aja ya Halo Siska, selamat pagi Halo Darlung, selamat pagi BTW ini adalah istri saya, namanya Siska Dia cantik dan baik ya Oke Siska, kalau begitu buatkan saya kopi ya buat sarapan Oke Nah, kalau begitu kita bakalan coba kesini dulu BTW saya punya tabungan disini ya Bisa kalian lihat sendiri Itu adalah tabungan hasil kerja keras saya sendiri ya Belum lagi yang di ATM gitu Emang benar-benar kaya saya coy Dan rumah ini juga adalah hasil saya sendiri Saya bisa beli sendiri gitu Dan saya juga beli mobil baru Harganya 5 miliar Tapi istri saya belum tahu gitu kan Saya pengen kasih dia kejutan gitu Pasti dia senang gitu loh Oke, kalau gitu kita coba ke bawah dulu Darlung, kopinya udah siap Oh iya, waduh pas banget kopinya udah siap Wah, terima kasih Siska Aduh, BTW kopi bikinan kamu enak banget nih ya Nah, saya punya kejutan nih buat kamu nih Wah, kejutan apa? Wah, kamu belum tahu kan? Ayo, ikut saya Pasti kamu senang ini Oke, kita hitung sama-sama Satu, dua, tiga Tidak, tadaaaang Saya beli mobil baru Hah, mobil baru lagi? Kenapa? Kurang senang ya modalnya? Gampang nanti saya ganti kalau begitu Bukan, emang itu berapa harganya? Harganya 5 miliar Hah, 5 miliar? Kamu nggak takut apa tabungan kita habis? Habis tabungan? Aduh, Siska, kamu jangan bercanda ya Kerjaan saya ini kerjaan yang sangat bagus sekali Dengan gaji yang tinggi ya 5 miliar itu kalau saya kerja terus Pasti akan balik lagi Jadi nggak usah khawatir deh Wih, wih, wih Pak Darung, mobil baru lagi nih Eh, iya Aduh, ada ibu tetangga nih Saya beli mobil baru lagi ibu Harganya 5 miliar Wah, 5 miliar? Emang ya Pak Darung itu orang paling kaya di Brockhaven? Iya lah ibu Soalnya kan saya kerja di bank Dengan jabatan yang bagus gitu Gaji saya juga tinggi Itu, BTW mau beli ibu kok Kayak gitu-gitu aja ya Sampai hitam begitu warnanya Mobil saya? Ini adalah hasil dari warisan orang tua saya Walau warisan ya ampun Pastinya itu mobil lama ya Terus warganya pasti murah itu Eh, kamu jangan sombong dulu Ini suatu sama harganya pasti mahal Aduh, aduh, aduh Bu, menghayalnya jangan terlalu tinggi deh Aduh, yaudah Saya takut terlambat nih Saya mau berangkat kerja dulu ya Yaudah Siska Aku berangkat kerja dulu ya Ya, hati-hati di jalan ya Ya, kamu jaga rumah yang bagus Oke, kalau gitu Kita pergi dulu ke bank ya Oke, BTW hari sudah sore Dan kerjaan saya bentar lagi Udah selesai ya Seperti biasa Saya kalau kerja itu tepat waktu ya Makanya gaji saya itu tinggi begitu Woy, angkat tangan Jangan telpon polisi Dan jangan telpon rumah sakit Telpon rumah sakit maksudnya apa? Ini kamu siapa lagi coba? Saya adalah rampak plastri Yang sangat berbahaya Rampak plastri Waduh, seperti saya dalam bahaya Mau kamu apa? Sekarang tunjukin saya jalan menuju berangkas, Bang Aduh Saya nggak bisa melakukan itu Karena itu kan adalah rahasia, Bang Eh, 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 eh Kamu lebih pilih rahasia Atau nyawa kamu melayang? Aduh, tolong jangan bunuh saya Tolonglah, saya kan orang paling kaya di Brockhaven ini Saya nggak mau mati Oh, orang paling kaya di Brockhaven Jadi mobil yang di depan itu mobil kamu Oh iya Itu mobil baru saya Yang baru saya beli ya Itu harganya itu 5 miliar Gimana? Keren kan? Oh, 5 miliar Hmm, yaudah deh Saya nggak jadi ke berangkasnya Saya bawa mobil kamu aja Hah? Maksudnya bawa mobil saya? Eh, tuh, tuh, tuh Mobil saya mau dibawa dia Eh, tungguin Tidak Mobil baru saya Ya ampun Diambil Ya Aduh Ini jangan sampai kelihatan orang nih Kalau kelihatan orang Malu saya masuk mobil baru Bisa diambil begitu Aduh Aduh Ya udahlah BTW kerjaan saya juga udah selesai Mungkin saya pulang dulu ya Ini kalau ketahuan sama istri saya Pasti dia marah besar nih Tapi mudah-mudahan dia nggak marah ya Kan tabungan saya banyak Tenang aja Pasti saya beli lagi kok Oke, BTW Saya udah di depan rumah ya Mudah-mudahan istri saya nggak marah Siska Aku pulang BTW si Siska mana ya? Aduh Mungkin dia lagi istirahat Ayo kita coba cari dulu ya Siska Oh itu dia disana Halo Siska Aku pulang Halo Darlung Gimana kerjaan kamu? Ah kerjaan aku Ya seperti biasa Lancar begitu Baik begitu Tapi Aku punya sedikit masalah nih Masalah apa ya? Eee Tapi kamu jangan marah ya Mobil baru kita Dicuri orang Hah? Dicuri orang? Kenapa bisa? Apakah kamu udah telpon polisi? Eee Aku belum telpon polisi sih Kalau telpon polisi Nanti Beritanya tersebar luas Didengar sama tetangga malu Ya ampun Darlung Harusnya tuh kamu tuh Telepon polisi aja Daripada uang 5 miliar kita Hilang begitu aja Aduh Kalau masalah uang Tenang aja Siska Uang kita banyak loh Uang tabungan aku tuh miliaran Di berangkas juga masih ada Itu banyak Nanti Tenang aja Siska Kita bakalan coba Beli mobil baru lagi ya Hah? Mau beli mobil mewah lagi? Darlung Kalau kamu beli mobil mewah lagi Tabungan kita bisa abis loh Aduh Tenang aja Siska Kan tabungan saya banyak gitu loh Kamu gak usah khawatir Di ATM masih ada Di berangkas masih ada Pokoknya aku gak mau tau Kamu jangan beli mobil lagi Udahlah aku mau tidur Aduh Dia beneran marah Pokoknya Saya gak mau tau coy Daripada saya diledekin sama tetangga saya kan Aduh Pokoknya besok saya bakalan coba cari dealer Ya cari dealer Untuk beli mobil yang lebih mewah lagi ya Ayo lah kalau gitu kita istirahat dulu The next day Oke Pokoknya saya gak mau tau Saya mau beli mobil baru lagi ya Mobil yang lebih mewah Ini saya sudah menghubungi dealernya tadi Dealer rahasia ya Di tempat rahasia Supaya saya gak ketahuan Kalau saya lagi beli mobil gitu kan Apalagi ketahuan Siska bahaya coy Ini kita bakalan coba ambil Uang yang ada di berangkas ini Untuk beli mobil gitu kan Kamu mau ngapain? Aku Ini aku mau ngambil uang di berangkas ini Untuk dipindahin ke bank gitu Buat ditabung kan bahaya Kalau simpen di berangkas Oh Oke Tapi ingat Uang itu harus masuk ke dalam bank Jangan dipakai buat yang aneh-aneh Iya iya Ngapain aku buat pake yang aneh-aneh Pokoknya tenang aja Uang ini pasti aman Kalau gitu aku berangkat ke bank dulu ya Sekalian berangkat kerja ya Oke Hati-hati di jalan Ya baik Siska Aduh Hampir aja saya ketahuan ya Kalau saya mau beli mobil lagi Pokoknya saya harus beli mobil Malu kalau dilihat tetangga gitu kan Aduh Kita coba keluar dulu lah Wih Ada pak Sultan nih Mau kemana pak? Bawa uang sebanyak itu Ya mau ke bank lah Masa mau ke pasar BTW Sultan kok Jalan kaki Eh Ini saya lagi olahraga ya Sengaja gak naik mobil Oh Olahraga Olahraga Apa mobilnya disita? Ya ampun disita Enak aja ngomong Mobil saya itu Saya kasih ke orang Saya sedekahin Bagi yang membutuhkan gitu Dikasih Atau dicuri? Ya ampun dicuri Lagi Ah pokoknya bodo amat Saya mau pergi dulu Saya gak ada urusan Ngobrol orang Ngobrol sama orang kayak kamu ya Itu urusin tuh mobil tuh Sampai berkarat gitu tuh Aduh Ngeselin tuh tetangga ya Kok dia tau ya Kalau mobil saya dicuri? Hmm Oh Ternyata disini tempatnya Nah itu dia orangnya ya Penjual rahasia saya coy Oke kalau gitu kita samperin Halo Dengan pak darjun Nah Ini saya pak yang ditelepon tadi pak Saya mau beli mobil yang langka Katanya bapak ini jual mobil langka gitu Oh ini mobilnya Oke Yang biru ini BTE harganya berapa nih pak? 4M Masa cuma 4M? Katanya langka Mobil saya aja 5M Ya ampun Kalau yang hijau ini berapa? 10M Nah Ini dia yang saya cari Berarti ini adalah mobil langkanya ya Oke kalau gitu Tapi saya cuma bawa case Sebanyak 3M nih Bisa dipegang dulu nih pak Nah Gitu pak ya Bapak pegang dulu Dan sisanya Pak Pake tabungan saya pak Ini pak ya Saya ambil nih Saya kasih dulu ke bapak Tuh ya Gimana? Deal? Nah kalau gitu Yaudah kalau gitu Saya langsung bawa aja mobilnya ya Oke kalau gitu Terima kasih Waduh ini dia mobilnya Oh my god Betapa kerennya mobil ini Kalau begitu Saya bakalan coba langsung aja ya Sekalian berangkat kerja dulu coy Aduh Mudah-mudahan Aduh Kalau saya pulang Siska marah gak ya? Mudah-mudahan sih gak marah Masa marah gitu Oke kalau gitu Kita berangkat kerja dulu A few moments later Oke Akhirnya Saya sudah selesai kerja Dan saatnya untuk pulang ke rumah ya Aduh Tapi tabungan saya Tadi saya cek Kok tiba-tiba jadi Tinggal 100 juta ya Waduh Aduh Saya jadi khawatir Kalau saya bakalan kena marah Siska nih Tapi gak apa-apa Tenang aja Kalau saya gajian Pasti balik lagi kok Duitnya Oke BTW Kita sudah sampai Mudah-mudahan Siska gak marah lah Oke kalau gitu Siska aku pulang Ya ampun Kamu beli mobil baru lagi Iya Aku beli mobil baru lagi Emang kenapa? Berarti uang yang diberangkas Kamu pakai semua? Eh Iya sih Emang berapa Arka mobilnya? 10M Hah? 10 miliar? Ya ampun Itu uang yang diberangkas kan Cuman ada 3 miliar Berarti sisanya Kamu pakai uang yang ditabungan dong Iya sih Ini tapi demi Gaya hidup kita loh Supaya kita terlihat mewat Sama tetangga lain Itu kan semua Uang warisan orang tua aku Kenapa kamu pakai semua? Iya ini kan demi kita Biar gak malu loh Sama tetangga Ntar kalau kita gak punya mobil Malu Udah cukup Aku udah gak tahan hidup sama kamu Aku pergi aja dari sini Sekalian mobil ini aku sita Eh Siska Jangan gitu Jangan tinggalin aku ya ampun Ya Saya dibawa pergi dong mobilnya Ya ampun Padahal baru beli Aduh malah tabungan abis lagi Aduh saya harus gimana ya Aduh Ketauan tetangga malu nih Pokoknya saya jual rumah ini Saya beli yang agak kecil rumahnya Dan beli mobil lagi Oke Setelah 6 bulan Saya menjual rumah saya Kehidupan saya berubah sangat drastis sekali ya Dari awalnya saya punya rumah mewah Sekarang rumah saya malah jadi begini Dari punya mobil mewah Mobil saya di begini Terus jabatan saya di bank Malah turun Ya ampun Jadi apes hidup saya Saya menyesal dengan apa yang saya lakukan Kenapa saya gak dengerin Siska ya Aduh Yaudah lah terima nasib aja Kalau begitu Akhirnya Mobil antik saya laku juga Dan Saya bisa membeli mewah Mobil mewah Dan rumah yang besar Dari hasil mobil itu BTW Sultan kok rumah Dan mobilnya jadi bulu gitu Terus Rumahnya Rumah sewaan lagi Eh Kamu jangan sombong ya Mentah-mentah mobil antik kamu laku Saya gak yakin Itu ya Dari hasil mobil antik kamu Ini pasti rumah mewah Dan mobil mewah ini Hasil dari curian Emang ada kalau ngomong Kamu bisa saya penjarain nih Kalau ngomong sembarangan Aduh Pokoknya saya udah gak ada urusan dengan kamu Saya gak ada waktu Saya mau kerja dulu Aduh Kenapa dia bisa jadi seperti itu ya 6 bulan kemudian Ya ampun Ini gak bisa dibiarin Pokoknya saya mau kaya lagi Saya gak mau Sakit hati Lihat tetangga kaya Oke Ini BTW saya lagi kerja ya Dengan jabatan Yang sangat rendah sekali nih Tapi Oke Ini Saya lagi berpikir ya Gimana caranya Saya bisa kaya lagi gitu loh Saya gak kuat Dia tetangga saya itu Suka pamer ya Mentah-mentah dia Banyak duit gitu ya Hmm BTW Gimana Kalau saya membobol Membobol Berangkas bank sendiri ya Kan saya tahu Lokasi berangkasnya Dan Kunci untuk masuk berangkas itu ya Supaya saya bisa kaya lagi gitu loh Oke Kalau begitu Saya bakalan coba Langsung aja bobol Berhubung Disini saya cuma kerja sendirian Saya bobol aja Mudah-mudahan Setelah ini saya bisa menjadi kaya lagi ya Oke Pokoknya Saya pengen kaya instan lagi pokoknya Kita ambil uangnya Ayo Kita kabur Kita kabur Kita kabur Oke oke Kalau gitu kita kabur dulu Pokoknya saya mau Pergi dulu Ya Elah Kenapa ada polisi Aduh Mana terciduk Kenapa dia langsung tahu ya Kalau saya langsung merampok bang Akhirnya Nasib saya di penjara ya Dan Saya menyesal Dengan perbuatan saya Aduh Ya sudahlah Saya terima nasib aja Kalau saya harus masuk penjara Iya pak Siapa polisi Saya bakalan masuk ke sini Saya bakalan masuk ke sini Lah Kamu Kamu kenapa bisa di sini Aku Bisa masuk ke sini Karena Aku udah nyuri mobil kamu Ya ampun Ya ampun Jadi hasil kekayaan kamu selama ini Adalah hasil curian Terutama mobil aku Iya Ini udah tidak bisa dimaafkan Saya bakalan hajar kamu Darlung Kenapa kamu jadi seperti ini Eh Siska Siska Maafkan aku Siska Aku masuk penjara Karena Aku sudah mencuri uang Bang Ini udah gak bisa dimaafkan Saat ini Aku putuskan kamu bukan suami aku lagi Dan aku akan menikah dengan polisi ini Tidak Tidak Tak